Ini apa ini? Tanya pakainya. AR, karyawan perusahaan elektronik di Batam ini hanya menunduk dan terlihat gemetar saat polisi menggiringnya dari tahanan Maposek Batu Aji. AR ditangkap polisi atas laporan Ika Ibunda GS, pria korban kekerasan seksual yang dilakukan AR. Usai menerima laporan dan memeriksa korban, polisi langsung menangkap pelaku. Pelaku yang dihadirkan tiba-tiba jatuh pingsan. Beruntung polisi yang menampinginya segera menyambut tubuh pelaku sehingga tak terhempas ke lantai. Pelaku langsung digotong kembali ke ruang penyidik. Menurut Kaposek Batu Aji, pelaku AR dan korban GS awalnya berkenalan melalui aplikasi WALA pada awal bulan April lalu. Usai kenalan, pelaku dan korban sepakat bertemu di tempat kos AR. Dalam pertemuan pertama keduanya sempat bermesraan namun tidak melakukan hubungan badan. Selang beberapa hari, korban kembali berkunjung ke tempat kos pelaku AR. Di pertemuan kedua itulah, keduanya melakukan hubungan seksual sesama jenis. Terbongkarnya kasus ini karena ibu korban curiga melihat tingkah laku anaknya yang terlihat kesakitan saat hendang buang hajat. Setelah dibujuk, korban mengakui jika dirinya mengalami kekerasan seksual. Awalnya adanya laporan dari pihak keluarga, keluarga korban tentunya melaporkan kepada pihak polsek karena si korban mengalami kesakitan di anus belakang. Korban dan pelaku masuk dalam aplikasi WALA. Aplikasi WALA ini adalah aplikasi yang dimana komunitas Gai yang mereka bisa bertukar handphone di sana dan mereka temu janji di sebuah kosan si pelaku. Dan si pelaku memujuk rayu dan terjadilah perbuatan penyabulan terhadap sesama pria itu. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Batam, Gusti Enosa, AI News, memberitakan.